Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Albajary akan menunboxing sebuah part R.E. King ini sebagai tujuan untuk memperbarui beberapa part yang sudah mulai lusuh atau sudah mulai gak bagus lagi di R.E. King Albajary jadi langsung saja kita lihat ke unboxingnya pertama-tama kita buka terlebih dahulu langsung saja setelah ini kita ke Mija On Boxing nah tinggal sedikit lagi nah ini dia mulai sudah kelihatan Yamaha langsung kita ke Mija On Boxingnya nah ini dia part daripada part-part yang sudah spare part yang sudah albajary beli oke ini pertama adalah range speedometer ini Albajary dapatkan dengan harga kurang lebih 100 eh bukan kurang lebih ini 36.000 untuk satu piecesnya jadi untuk dua piecesnya ini 72.000 ini adalah untuk speedometernya itu oke lanjut ini adalah part pertama yang albajary beli kemudian yang selanjutnya adalah ini post-step depan ini adalah post-step depan dari si punya R.E. King diinjakan depannya itulah ini juga sama kiri kanan post-stepnya ini kalau tidak salah coba kita lihat terlebih dahulu disini dihargai berapa ya post-stepnya yaitu 18.000 sudah dua pasang ini oke lanjut nah ini adalah kabel eh bukan kabel karet di aki ini karet aki ini kalau yang orinya itu kalau gak salah 70.000 jadi Albajary cuma beli yang KW supernya saja yaitu dihargai dengan harga cuma 8.000 saja kalau orinya mahal ini mahal banget ini sekitar 80.000 tadi kemudian ini adalah murus sambungan dari kenal putraking guna albanjari itu kenal putnya di ring sambungan ini sangat harapan banget jadi albanjari ganti ini harganya cuma 22.000 ini juga KW kalau yang orinya kalau gak salah berapa 72.000 kalau yang orinya ini cuma yang KW aja hanya 22.000 selanjutnya ini nah ini adalah apa ya di bagian oleh apa ya di magnet kanannya itu bagian blok kanan bukan blok bagian mesin kanan kan ada selang ole dan selang yang tarikan buat ole nya itu jadi ini adalah penutup karet supaya gak antara apa ya mesin kan ada kotak jadi kotaknya itu dimasukkan ini supaya tidak ketika kita cuci atau 1 jam gak kemasukkan air jadi itulah fungsinya untuk ini ini beradab letak pemakaiannya itu di bagian kanan mesin reking kemudian nah ini adalah apa ya itu pegangan tali kilometer yang ke roda itu ini letaknya penempatannya di apa itu di sepak berdepan karena ada lubang itu di sebelah kiri terus masukkan agar kabelnya gak gerak gerak jadi dimasukkan ke sini itu ini ore harganya berapa ini ore harganya 9000 yang ini tadi harganya 8500 kemudian ini ada namanya knob speedometer jadi ini fungsinya untuk reset putaran speedometer punya albanjari lepas hilang sudah lama itu jadi albanjari beli juga ini harganya 13.000 rupiah jadi ini ori ini ori 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 yamaha ori yamaha untuk yang ring speedometer itu ini plastik cuma plastik juga sih orinya bukan bus ini cuma plastik yang di chrome ini oke dan halunya ini ini dua ini gitu aja jadi ini semuanya totalnya albanjari beli di shopee berserta ongkirnya yaitu 159.000 ongkirnya itu albanjari kena 19.000 ya betul 19.000 untuk ongkirnya dan harga total untuk produknya 150 50 ya betul lanjut nah jadi begitulah ini adalah part yang masih yang pertama masih ada 4 port dalam pengiriman oke ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai spare part ini semoga merenfaat nanti kita buat juga video mengenai pemasang nanti semoga merenfaat untuk kalian ingin restorasi atau bukan restorasi sih apa ya pembaruan pembaruan spare part Eric King tonton saja untuk part-part berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh